Dengan berbagai data-data ekonomi seperti daya beli masyarakat yang lesu, kalau dari Bu Elis sendiri sebagai pengusaha, bagaimana sih melihat kondisi perekonomian saat ini? Kondisi ekonomi saat ini memang untuk beberapa bahan, bahkan beberapa tahun terakhir itu lesu. Jadi kita merasa bahwa tahun yang tough ya, malah tahun lalu itu masih lebih bagus daripada tahun ini. Tetapi di perusahaan, namanya saya juga sudah kita pernah mengalami beberapa periode naik turun dari ekonomi. Jadi kita sudah biasa bahwa kalau ketika perusahaan itu, maksudnya ekonomi lagi turun, perusahaan itu harus kita harus pintar-pintarnya melihat market. Jadi jangan sampai kita berdiam diri dan tidak berubah. Jadi kemarin itu memang ketika kita tahun awal-tahun memang kita habis sesudah kita IPO dan saya melihat bahwa trend market ini kelihatannya akan menurun, maksudnya daya beli pasar menurun. Makanya dari itu kita, dari grup itu, dari perusahaan kami, kami fokus untuk mencari produk-produk itu yang value for money. Oke. Nah, terkait dengan tadi Anda katakan di tengah kondisi ekonomi yang cukup menantak. So far, bagaimana dampak-dampak yang dirasakan oleh home co-living? Apakah memang terkait dengan daya beli masyarakat yang lesu ini juga tercermin dari penjualan dari home co-living sendiri? Untuk penjualan kita masih growth ya, jadi mungkin tadi datanya sudah ada. Jadi untuk penjualan itu kita masih growth di kira-kira 21 persen. Oke. Masih double digit. Dan untuk laba kita masih naik di sekitar 54 persen. Oke. Di tengah kondisi yang bisa dikatakan cukup sulit tadi, home co-living mencatatkan kinerja yang cukup cemerlang. Nah, tapi terkait dengan daya beli masyarakat, apakah memang beberapa waktu terakhir sudah mulai terasa dari segi mungkin ada penurunan penjualan atau mungkin perubahan preferensi dari produk-produk yang dibeli oleh masyarakat? Jadi menurut saya dengan zaman digitalisasi sekarang yang intinya semua dengan one swipe itu kita bisa dapat semua informasi. Kita nggak bisa bilang hanya menjual sesuatu produk. Jadi kita harus menjual produk yang memang sudah cocok dengan masyarakat kita. Dan masyarakat kita sekarang ini, masyarakat kita, konsumer kita itu pintar-pintar. Apalagi sudah masuk ke millennials, gen Z. Dan mereka awareness kepada produk itu sangat tinggi. Jadi kita juga menyesuaikan style marketing kita, produk development kita. Juga kita harus menyesuaikan dengan apa yang menarik untuk konsumen kami. Jadi misalnya salah satu contoh itu adalah mereka sekarang sangat concern about green living. Dengan apa namanya, kita harus mengurangi sampah atau bagaimana. Nah jadi mereka berusaha untuk membawa botol air atau meskipun itu dari plastik atau meskipun itu dari stainless steel. Jadi tren di situ yang meskipun kita bilang marketnya kita lagi lesu, cuman tren untuk membawa makanan yang lebih sehat atau minuman sendiri itu malah sebenarnya tren itu naik. Lifestyle-nya berubah. Lifestyle-nya berubah. Jadi kita juga sebagai perusahaan kita harus mengerti bahwa tren marketing juga, tren berubah. Jadi kita nggak boleh diam, kita harus agile. Nah dalam hal itu misalnya contohnya saya kalau misalnya mungkin 10 tahun yang lalu kita bilang kita punya, kita mau set up studio-studio kecil untuk live streaming, untuk penjualan. Nggak akan kepikiran oleh saya. Tetapi kita di saat ini malah kita bangun 14 studio at the same time. Jadi mereka udah langsung live streaming yang disiarkan di TikTok, di Shopee gitu. Dan itu memang mungkin tren untuk kedepannya akan kesana. Oke, jadi memang itu adalah mungkin penyesuaian-penyesuaian strategi penjualan dilakukan home co-living gitu ya. Tadi kan dikatakan bahwa memang hingga pertengahan tahun kinerja home co-living masih cukup bagus gitu ya. Tadi ada pertumbuhan sekitar dua digit. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu atau beberapa tahun lalu seperti apa sih? Tahun lalu itu masih oke. Beberapa tahun lalu waktu itu pas kena COVID memang kita ada penurunan. Cuman penurunan itu nggak di semua sektor. Jadi buat seperti pas waktu COVID hit untuk barang plastik, seperti kotak makanan, botol air itu boleh dibilang kita drop jauh. Karena anak-anak udah stop pergi sekolah. Mereka nggak bawa kotak makanan dan mereka nggak bawa botol air. Tetapi di bagian cookware kita, kita melejit. Karena memang semua orang udah mulai memasak di rumah, udah mulai concern sama healthy living gitu. Jadi memang kita mengalami goncangan tetapi ya bersyukur bahwa itu akhirnya kita bisa bounce back. Oke. Sejauh ini sudah ada berapa produk-produk atau jenis-jenis yang ditawarkan home living? Total di satu grup itu ada mungkin 11 ribu ya. Oke. 11 ribu. Jadi misalnya kalau misalnya barang itu berubah warna kan juga kita berubah printing juga. Kita kan itu udah hitung kategorinya berbeda. Jadi dan kita juga karena home co-living itu nggak mungkin satu brand dipakai untuk sekian banyak produk. Jadi kita juga banyak brand and sub-brand juga. Kalau untuk kategori-kategori segmentasinya ada berapa dan juga seperti apa? Jadi kalau kategori ini bisa lihat sih kita bicara tentang cookware ya. Cookware saya ada pegang distributor produk-produk Eropa. Jadi itu mungkin segmennya itu yang A. Yang harganya satu cookware itu 2 juta atau berapa. Tetapi saya tidak bermain di situ aja. Jadi yang medium juga kita ada, yang main di low juga kita ada gitu. Tapi kalau sejauh ini dari beragam produk yang dimiliki oleh home co-living itu berapa yang paling berkontribusi cukup signifikan bagi penjualan home co-living yang mana? Yang sangat signifikan itu masih tetap plastik ya. Terus kita juga ada yang booming itu sekarang yang namanya One Price. Jadi One Price itu saya memang dapat ide ketika saya pergi ke Jepang dengan toko yang One Price seperti Daiso. Kita bareng rumah tangganya ada banyak dan mereka kan 100 yen, 100 yen store. Jadi mereka yang dari 100 yen itu kan harganya sekitar 10 ribu ya, 10 ribu 500. Dan kita melihat kualitinya lumayan. Jadi kita impulse purchase. Impulse. Kita beli-beli-beli. Karena itu barang belum tentu kita diperlukan di rumah. Tetapi karena itu barang kita merasa oh bisa kepakai dan murah kita beli. Dan saya dapat ide dari situ. Makanya saya pas waktu itu oh saya harus develop produk ini nih di Indonesia gitu. Jadi makanya dari situ dapet ide dari situ saya develop One Price. Dan One Price itu sedang ya cukup lagi menanjak gitu. Nah untuk One Price ini masuknya di segmen menengah atau low? Di low. Karena kita jual barangnya namanya One Price. Jadi kita ada memang sebenarnya namanya One Price tapi ada beberapa kategori price. Cuman harganya 10 ribu, nanti 10 ribu semua gitu. Tapi selain ini untuk kategori low yang dimiliki oleh home co-living. Apakah memang ini di tengah daya beli masyarakat yang bisa dikatakan cukup lesu ini juga cukup berpengaruh? Iya pengaruh sekali. Jadi kalau saya melihat ya kenapa apa namanya kita punya pendapatan tetap naik. Karena memang dari awal tahun saya sudah melihat tren ekonomi akan turun, akan lesu. Jadi development saya itu sudah lebih fokus ke yang low. Jadi saya misalnya... Diperkuat justru low-nya ya? Yang low-nya saya justru perbanyak sekali. Jadi misalnya dulu kita kan juga ada stationery yang mereknya Wiggle, brandnya Wiggle. Dari yang Wiggle itu dulu kan tas kita kan di harga 399 ribu. Saya bilang sama tim ini ekonomi akan lesu tetapi anak-anak tetap sekolah. Jadi tolong di develop yang 199, bahkan ada yang 149. Jadi kita memang saya sudah melihat bahwa ketika dimana... Saya rasa setiap berat-berat tahun sekali kan pasti ekonomi akan mengalami gejolak ya. Kalau lagi gejolak itu ya kita harus siap dan kita harus sudah ikut dengan trennya gitu. Terima kasih. Terima kasih.